Sementara itu, kuasa hukum terlapor yang juga pelapor Amiruddin Malik dan Reski Amalia Putri menyebut dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Goa, pengaku heran dengan perubahan status yang berubah kepada kliennya, yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, berbagai kejanggalan dirasakan pihaknya. Kasus penganiayaan yang melibatkan Irfan Wijaya dengan pasangan suami istri Amiruddin Malik dan Reski Amalia Putri yang terjadi di Kabupaten Goa pada April lalu semakin rumit. Amiruddin Malik dan Reski Amalia Putri yang awalnya ditetapkan sebagai korban, kini berubah status menjadi tersangka. Kuasa hukum Amiruddin Malik dan Reski Amalia Putri, Sigit Prasetya mengaku, heran dengan perubahan status tersebut, ia merasa ada kejanggalan dari kasus tersebut yang ditangani oleh Paul Reskoa. Berdasarkan bukti-bukti penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Irfan bersama kerabatnya terhadap suami istri tersebut, dan beberapa kejanggalan lainnya, Sigit yakin bahwa kliennya merupakan korban yang sebenarnya. Ini bisa menjadi perhatian amensi khusus tersebut dalam lebih wilayah hukum. Kolda Sulsel dalam hal ini pangka Kolda, dan jajarannya pertama Paul Reskoa, melakukan Paul Reskoa, bisa melihat dan Kolda Sulsel bisa melakukan pengawasan. Itu yang kami harapkan agar menciptanya hukum yang adil dan berimbang, agar simpang siur yang merasa bahwa versi ini benar, versi ini ala, bisa mendapatkan kepasian hukum yang sangat jelas. Jadi ada perhatian yang tak tahu dari atensi mungkin dari Bapak Kapolda, selaku pimpinan kepolisian di Kolda Sulsel, bisa juga menjadi perhatian, karena ini sudah menjadi hal yang sangat, ini ya, di mata masyarakat, menjadi polemik. Karena di sini, kedua-duanya saling lapor, kedua-duanya diletapkan sebagai tersangka. Jadi di sini, bingung juga, korupannya siapa kalau di sini. Saat ini, baik Amiruddin Malik sedang mengalami pengobatan di rumah sakit di Jakarta, sementara Reski Amalia Putri sedang menjalani pengobatan di rumah sakit Wahidin, Kota Makassar. Meskipun Amiruddin sedang menjalani pengobatan, namun Polres Goa menyatakan Amir masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 28 September lalu. Sigit berharap, kasus tersebut dapat menjadi atensi bagi Polda Sulsel, agar kasus ini dapat berjalan adil dan berimbang. Fitri Harunisa, Selebes TV Terima kasih telah menonton!